Peringati Hut Pemprov Kalimantan Barat ke-67, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat menggelar pameran arsif yang dimulai 29 Januari hingga 2 Februari 2024. Ratusan pelajar pun atusias datangi galeri pameran. Ratusan pelajar dan mahasiswa mendatangi kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat untuk melihat secara langsung pameran arsif Pemprov Kalbar, mulai dari Gubernur Kalbar Pertama hingga agresi militer Belanda ditampilkan yang merupakan bagian sejarah Kalimantan Barat. Uniknya dalam pameran kali ini, selain peserta dibekali bekal pengetahuan, mereka juga dapat menyalurkan bakat dan hobi mereka dalam bidang seni dengan bernyanyi bersama. Kalau memikirkan tentang sejarah dan khususnya sejarah lokal di Kalimantan Barat, itu minim sekali sumber yang kita dapatkan. Kemudian kalau berbicara tentang sejarah lokal juga, kita sangat kesulitan untuk mendapatkan sumber tersebut. Nah, satu di antara yang bisa diterima sumber adalah dengan bertujung ke arsif seperti itu. Nah, pertempatan dengan KUD Provinsi Kalimantan Barat yang ke-67, itu kan diselenggarakan pameran arsif dan kami juga kemudian diundang. Dari SMA sendiri menganggap ini sebagai hal yang penting, karena kemudian kita bisa mengetahui sejarah di Kalimantan Barat mulai dari tahun 9300 sampai sekarang. Baik dari segi pemerintahan, kemudian perkembangan dan kota, pariwisata, dan sebagainya. Untuk pameran kearcepan itu sendiri, dari kami melaksanakan pendukaan di tanggal 29.00, Haji Wanawari ya, banyak sekali yang hadir, terutama dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Dalam pameran ini banyak sekali yang kami tampilkan, seperti sejarah tertentu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 1956 sampai dengan perkembangannya hingga pada tahun 2023. Waktu melihat-lihat pameran tadi itu, apa yang paling menarik tadi? Seperti yang di sana, korban-korban agresi militer Belanda itu sangat bermanfaat sekali untuk saya. Korban agresi militer Belanda itu yang lebih menarik ya. Terus kalau misalnya untuk ke depannya, mungkin apa lagi yang perlu dibenahi dari pameran ini? Ini sudah lebih dari cukup untuk saya. Sudah lebih dari cukup, artinya sudah baik lah ya. Untuk kunjungan pameran sendiri, dibagi dalam dua sesi, yakni mulai pukul 7.30 hingga pukul 12, dan dilanjutkan pada pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Secara umum, total keseluruhan siswa yang datang seberjumlah 400 orang setiap harinya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Barjan Pasore, AINews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.